Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk belajar, karena belajar juga termasuk ibadah Di tema 1 dan di tema 2, kita sudah belajar gerak non-lokomotor dan gerak lokomotor Apakah kalian masih ingat apa itu gerak non-lokomotor dan gerak lokomotor? Ya benar, gerak non-lokomotor adalah gerak tanpa berpindah tempat Sedangkan gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat Selain gerak lokomotor dan lokomotor, ada juga gerak manipulatif Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Kombinasi gerak dasar manipulatif Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Kombinasi gerak dasar manipulatif Di antaranya, yang pertama gerak dasar melempar dan menangkap Yang kedua, mengoper bola Yang ketiga, permainan bola tangan Keempat, memantulkan bola ke teman Kelima, memantulkan bola di lantai Kenam, memantulkan bola sambil berjalan Perhatikan gambar ini Gambar ini adalah gerakan dasar melempar dan menangkap Kemudian, gambar ini adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap Sebelum melihat video melempar dan menangkap bola Kita cermati cara memegang bola Cara memegangnya adalah bola digenggam seperti pada gambar ini Dan perlu diingat, bola ini ada yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis Jika di rumah kalian tidak ada bola seperti itu Maka, anak-anak bisa menggunakannya dengan gumpalan kertas Seperti pada gambar ini Perlu diingat, menangkap bola harus dengan Permainan kedua tangan Anak-anak, sekarang kita simak gambar ini Gambar ini menunjukkan gerakan mengoper bola Mengoper bola dari atas Kemudian, dilanjutkan dari bawah Begitu juga seterusnya Setelah belajar mengoper bola Kita akan belajar permainan bola tangan Peraturan permainannya adalah Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok Atau dua regu atau dua tim Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah Paling banyak lima langkah Dan yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan Dengan melempar, itulah pemenangnya Sekarang kita simak dan cermati gambar ini Gambar ini Yang pertama adalah Latihan memantulkan bola ke teman Kedua, memantulkan bola ke lantai Dan yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan Sekarang kita cermati dan perhatikan video praktek yang Pak Eko praktekkan Yang pertama ini adalah Memantulkan bola ke teman Memantulkan bola ke lantai Dan yang ketiga, memantulkan bola sambil berjalan Rangkuman materi kita kali ini adalah Yang pertama, gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat Kedua, kombinasi gerak dasar manipulatif meliputi Melempar, menangkap, memantulkan bola, dan mengoper Yang ketiga, permainan bola tangan dimainkan di lapangan Setiap pemain harus mengoperkan bola ke lantai Memoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Dan yang keempat, teknik memantulkan bola disebut juga teknik menggiring atau dribbling Kelima, memantulkan bola dilakukan dengan satu tangan Demikian anak-anak video pembelajaran BJOKA dari Pak Eko Tentunya tugas Pak Eko bisa kalian lihat dan bisa kalian cek di Google Classroom Dan Pak Eko tidak lupa berkesan di masa pandemi Jangan lupa memakai masker Akhir kata Pak Eko ucapkan terima kasih Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya